Sebabaya Surabaya tidak bisa menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dalam melanjutkan Liga 1. Karena stadion berkapasitas 45 ribu penonton ini akan disiapkan sebagai venue Piala Dunia U17. Menecementi Bajul Ijo berharap PT LIB dan PSSI bisa segera memberikan solusi atas masalah ini. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya terpilih menjadi satu dari empat stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U17. Stadion GBT akan dijadikan venue Bapak Penisian Grup A yang berisikan Indonesia, Panama, Marokko, dan Ecuador. Dengan digunakan Stadion GBT sebagai venue Piala Dunia U17, membuat Persebaya Surabaya tidak bisa menggunakan untuk kompetisi Liga 1. Persebaya berharap PSSI dan PT LIB bisa memberikan solusi karena Stadion Gelora Joko Samudro Gersik yang dijadikan stadion alternatif, kini tengah dipakai Gersik United untuk kompetisi Liga 2. Ya kalau umamanya diadakan di Surabaya, ya kami juga berharap ya adanya keadilan seperti itu. Yang jelas Persebaya sedangkan sampai dirugikan. Ya itu biar kalau masalah pentrol jadwal dan sebagainya itu kita kembalikan aja ke LIB. Mereka berani berbuat ya harus berani tanggung jawab, kalau enggak ya libutkan. Sementara itu, untuk laga merawan Arema FC hari Sabtu besok, Persebaya Surabaya dipastikan bisa menggunakan Stadion yang berkapasitas 45 ribu penonton ini. Namun semua pihak diharapkan dapat menjaga Stadion. Pagelaran Piala Dunia U17 akan mulai digelar tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Selain Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Solo akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Mahin Ratiki Najar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur